Pemirsa seorang ibu asuh di kendari Sulawesi Tenggara merantai serta menutup mulut anak angkatnya dengan lakban. Pelaku memberi hukuman pada sang anak angkat karena nakal dan sering mencuri uang miliknya. Seorang anak laki-laki inisial R usia 11 tahun di kendari Sulawesi Tenggara diduga disiksa ibu angkat. Ibu angkat yang juga bibi dari korban merantai serta melakban mulut bocah itu. Atas laporan warga, pelaku kemudian ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal pada korban karena nakal dan sering mencuri. Dan setelah kami interogasi, latar belakangnya memang efek gira ya. Dengan tujuan supaya si Rizky ini tidak nakal lagi. Menurut keterangan ibu nyap, ibu asuhnya ini, si Rizky memang agak bandel, agak nakal gitu kan. Kini pelaku terancam melanggar pasal kekerasan terhadap anak dengan hukuman lima tahun penjara. Dari kendari Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, INews melaporkan. Pak Gusti, seberapa sering? Kini melakukan perbuatan kejinya terhadap anak angkatnya. Baik Mbak Deta, kami informasikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap ibu haji, ini sudah sering dilakukan. Tetapi untuk memborgol mengikat itu baru pertama kali. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan efek gira saja kepada anaknya. Sebelumnya hukuman apa yang dilakukan oleh ibu angkat ini, Pak, pada sang anak? Menurut keterangan si ibu, kadang-kadang dengan memberikan teguran, kadang-kadang juga dengan mencubit, seperti itu. Lantas siapa yang memvideokan dan memviralkan video tersebut, Pak? Ada tetangga korban, di mana pada saat itu tetangga korban mendengar suara orang menangis. Setelah diintip di kios si ibu ini, ternyata korban yang dilihat dalam posisi terborbol dan mulutnya terlakban. Pada saat kejadian, siapa yang pada akhirnya menolong ibunya atau tetangga yang melihat kejadian tersebut? Tetangganya, Mbak Deta. Tetangga. Dan sekitar satu jam setelah itu, ibunya baru datang. Di kediaman pelaku, adakah anggota keluarga lain yang juga tinggal, Pak, yang bisa melarang atau melerai ketika si ibu ini melakukan tindakan keji kepada anaknya? Kalau di rumah itu cuma berdua, cuma berdua antara ibu dengan korban. Dan tetangganya ada. Dan menurut keterangan tetangga, memang si ibu kerap memberikan hukuman kepada anaknya. Dan sudah diingatkan karena si Reski masih kecil. Lalu bagaimana kondisi anak saat ini? Apakah mengalami traumatis atas kejadian tersebut? Iya. Dan sudah dilakukan pendampingan, Mbak Deta. Ada beberapa dari lembaga, termasuk dari pemerintah, KPAI, Dinas Sosial, sudah memberikan asesmen pendampingan kepada Reski untuk mengembalikan kondisi psikologisnya. Baik. Terima kasih, Pak Gusti, atas informasinya. Semoga kasus ini segera rampung. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami di INewsia. Terima kasih, Pak Gusti, atas informasinya. Terima kasih, Pak Gusti, atas informasinya.